Kambing etawa super bagi pemula Cara agar sukses berternak kambing etawa super bagi pemula Kambing etawa atau yang sering juga dikenal dengan nama kambing cemnapari adalah merupakan jenis kambing unggul yang didatangkan dari India dan mempunyai dua fungsi yaitu bisa diternak sebagai kambing penghasil susu atau bisa juga sebagai kambing penghasil daging Kambing etawa super sangat populer di Indonesia bahkan menjadi primadona di kalangan para penggemarnya dan para peserta kontes karena ukuran tubuhnya yang besar dan perawatannya yang mudah serta harga jualnya yang tinggi Ciri-ciri kambing etawa super Bentuk badannya besar, tinggi dan gempal Telinganya panjang dan menjuntai ke bawah Dai dan hidung jembung Bulu-bulunya panjang dan lebat Berat badan kambing etawa dewasa bisa mencapai 60 hingga 95 kg dan mampu menghasilkan susu sekitar 3 liter per hari Jenis kambing etawa super Pada umumnya jenis kambing etawa hanya ada satu macam Namun di Indonesia, kambing etawa digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kelas, ciri-ciri fisik, serta hasil persilangan dalam pembibitan Kambing etawa kali gesing Nama kambing etawa kali gesing diambil dari daerah pengembang biakanya yaitu daerah kali gesing, Purworejo, Jawa Tengah Kambing etawa kali gesing merupakan hasil persilangan antara kambing lokal dengan kambing etawa asli dari India Kambing etawa kali gesing termasuk salah satu jenis kambing yang memiliki kualitas unggul Selain diberi daya sebagai kambing penghasil susu dan penghasil daging kambing jenis ini juga sering diikut sertakan dalam ajang kontes Ciri dari kambing etawa kali gesing adalah memiliki bulu yang lebat dengan warna putih coklat, hitam, bercak atau dalmation, dan belang Kambing etawa senduro Untuk kambing etawa senduro merupakan hasil kemampiakan yang berasal dari daerah Lumajang, Jawa Timur yaitu kecamatan Senduro yang berada dekat dengan lereng Gunung Merapi Nama Senduro sendiri diberikan karena pada waktu itu terjadi peristiwa bencana Gunung Merapi yang melanda daerah Lumajang dan terjadi keajaiban yaitu Semua kambing tenang selamat sehingga kambing ini diberi nama kambing Senduro Sampai saat ini, kambing Senduro tetap diminati dan terus dibudidayakan Ciri yang khas dari kambing Senduro adalah warna bulunya putih merata di seluruh bagian tubuhnya hingga kepala dan kaki Cara berternak kambing etawa bagi pemula Kambing etawa yang sering diternak adalah kambing etawa yang memiliki kualitas unggul atau super dan tujuan untuk berternak kambing etawa itu sendiri ada dua yaitu untuk memanfaatkan hasil susunya serta untuk memanfaatkan hasil dagingnya Ada pun langkah-langkahnya adalah Berikut langkah langkahnya Memilih bibit unggul Tahap awal yang harus diperhatikan dalam usaha ternak kambing etawa adalah memilih bibit unggul Terus yang jinak memiliki jumlah puting dua agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat serta kenyamanan kambing itu sendiri Kandang untuk peternak kambing yang biasa digunakan oleh para peternak adalah kandang model panggung Keuntungan menggunakan kandang model panggung adalah memudahkan dalam membersihkan kotoran kambing Ukuran kandang untuk peternak kambing etawa harus dibuat lebih besar dari ukuran kandang untuk kambing jenis lain yaitu dua kali lipat Misalnya, ukuran kandang dua kali sepuluh meter yang biasa dapat menampung enam hingga delapan ekor kambing lokal Jika dipakai untuk peternak kambing etawa hanya bisa diisi empat ekor kambing saja Tujuannya agar tidak terlalu sempit dan dapat mengambat pertumbuhannya Usahakan kandang mendapatkan sinar matahari secara langsung serta memiliki sirkulasi udara yang baik agar virus atau penyakit tidak mudah berkembang biak dan bau dari kotoran dapat tertiup angin Pemberian pakan Pakan utama kambing etawa sama dengan pakan kambing jenis lain yaitu rumputan hijau Sedangkan untuk peternak kambing tanpa ngarit bisa Anda berikan daun-daun hijau sisa sayur pasar atau pakan fermentasi Selain memberikan pakan utama untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Anda bisa memberikan pakan tambahan seperti konsentrat Pemberian konsentrat dapat dicampur dengan bekatu atau didak atau ampas tau yang perbandingannya adalah 1 banding 3 Pakan bisa diberikan 2 kali sehari yaitu berikan pakan tambahan terlebih dahulu baru kemudian berikan pakan utamanya Untuk pakan daun-daunan hijau sebaiknya dijemur terlebih dahulu supaya layu untuk menetralkan kemungkinan adanya racin pada daun tersebut dan jangan lupa berikan air minum Merawat dan menjaga kesehatan kambing Hal yang wajib diperhatikan untuk menjaga kesehatan kambing adalah sanitasi atau kebersihan kandang Kebersihan kandang yang rutin bisa mencegah perkembangannya virus atau bibit penyakit serta membuat nyaman kambing itu sendiri Apabila Anda melihat ada kambing yang sedang sakit Segera pisahkan dan lakukan penanganan agar tidak meneluar pada kambing yang lain Masa produksi kambing Kambing siap produksi atau kawin apabila sudah memasuki usia 1,5 tahun untuk pejantan dan umur 1 tahun untuk kambing betina Tanda-tanda kambing betina siap kawin atau birahi adalah Kambing terlihat gelisah Sering menghibaskan ekornya Nafsu makan berkurang Serta kemaluannya bengkak atau basah dan berwarna merah muda Apabila sudah terlihat tanda-tanda yang demikian Segera kawinkan secara alami atau kawin suntik atau inseminasi buatan Usia kehamilan kambing biasanya adalah 5 hingga 6 bulan setelah proses berkawinan dan akan melahirkan anak 2 hingga 4 ekor Saat kambing sedang hamil dan menyusui Sebaiknya porsi makan kambing ditambah agar asupan makanan untuk anak-anaknya terpenuhi Masa panen Tahap pemanenan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis tergantung dari tujuan utama Anda berternak kambing etawa tersebut Jika tujuan Anda berternak kambing etawa untuk memanfaatkan hasil susunya maka Anda sudah dapat memberah susunya setiap hari saat masa laksasi atau menyusui Biasanya kambing etawa mampu mengasalkan susu sampai 3 liter per hari Namun jika tujuan Anda ingin memanfaatkan dagingnya Anda bisa merawat anak-anak kambing tersebut sampai umur 6 hingga 12 bulan Dan anak kambing sudah bisa dijual sebagai kambing botong Tips agar sukses berternak kambing etawa Untuk para pemula yang berminat usaha budaya kambing etawa berikut tips berternak kambing etawa agar sukses Mulai dari skala kecil Apabila Anda belum betul-betul memuasai ilmu tentang berternak kambing etawa sebaiknya memulai usaha ini dari skala kecil Untuk mempelajari cara setak kendala yang mungkin terjadi agar apabila tidak berhasil maka Anda tidak rugi terlalu banyak Buat tahap pembukuan Pembukuan ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran modal dan memasukkan hasil penjualan dan jika dikalkulasi semua Anda rugi atau untuk Diali informasi Tetap mau belajar mencari informasi-informasi serta inovasi untuk memaksimalkan atau mengembangkan usaha ini Berikan pakan bervariasi Agar kambing tidak bosan sebaiknya berikan pakan yang bervariasi atau bergantian Dan satu lagi, agar kambing tumbuh normal jangan berikan makanan yang secara terus menerus Karena kambing adalah jenis hewan memamah biak Jadi berilah kesempatan kambing mengunyah kembali makanan yang ada di perut untuk menyerah nutrisi yang ada di pakan tersebut Karena jika Anda menyiapkan makanan secara terus menerus maka kambing akan terus memakan makanan tersebut dan kesempatan untuk memamah biak tidak ada sehingga pertumbuhan kambing bisa terhambat Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!